Intro Kenapa sih bete begitu? Ya gimana gak bete, jam segini belum datang coba. Padahal kan sebentar lagi mau mulai pemotretannya. Ya udah sih, kamu gak usah ngadain acara pemotretan segala. Lagian aku heran sama kamu, kok kamu mau sih nikah sama dia? Mendingan juga kamu nikah sama aku aja. Ya gak mungkin lah, aku kan udah lamaran. Udah gak Nayo udah disebar. Aku gak mungkin batalin pernikahannya. Gak ada yang gak bisa, gak ada yang gak mungkin. Semuanya itu mungkin. Selama Janur Kuning belum melengkuh, kamu masih bisa jadi milik siapa aja. Termasuk jadi milik aku juga. Kamu itu udah sering banget dikecewain sama Ramon. Sebenernya kamu males kan? Kamu males kan? Kamu gak mau kan nikah sama si Ramon ya kan? Nah udah deh Dot. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Pokoknya pernikahan ini harus tetep dilanjutin. Udah ya aku tutupin ya teleponnya. Bye! Terus. Eh berat, 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 berat. Ini nih nih nih. Ih bulat, Kak. Iya. Ayo luang-luang. Uh, berat nih. Jangan sampe telat. Ya tungguin apa sih lu, buru-buru amat. Uh, telat nih kita nih aja. Yaudah entah dulu lu jadi orang perfect-perfect banget. Kita itu harus on time call. Perlu kita harus datang sebelum waktunya. Iya tapi... Eh, itu kayaknya orangnya deh. Tapi baru ceweknya yang dateng. Mana? Lihatnya lu itu tuh! Iya, iya, iya. Yaudah, iya, iya, berat gua. Yaudah, iya, berat gua. Yaudah, iya. Ah, lu gimana sih eh? Oh, jangan tuh pake mata makanya. Eh, enak aja lu nyalain gua. Lu yang salah. Eh, kalo jangan tuh pake mata aja pake berasan, tau gak? Eh, lu kok malah jalan nyalain gua? Runja-jalan lu yang nyenggol gue. Eh, enak aja sama lu yang salah. Eh, lu yang salah. Lu yang salah. Oh, jangan diurusin. Lu jangan diurusin, itu kasihan yang mau difoto nungguin. Gara-gara lu nih, gua sampe telat tau gak? Gara-gara gua, gara-gara lu tuh. Lo! Entar, cuma gara-gara tabrakan lu jadi suka lagi. Eh, amanya FTV. Sekali tabrakan selalu senjadian. Ih, gua cuma mau sama lo. Eh. K K K Terima kasih. 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 ada orang deh yaudah lama biarin ayah kan udah diem gak ada, diemnya lagi belanja kamu yang buka deh aduh busing tau, busing iya iya assalamualaikum assalamualaikum ngapain lu kesini eh, gue kesini mau minta pertanggung jawaban lu kalo lu gak mau dibilang caw gak pertanggung jawab lu harus ganti rugi kamera gue gapapaan lu, gue gak ngapain kamera lu, masa gue harus tanggung jawab ih, jelas-jelas lu yang bikin kamera gua rusak, jatau gara-gara lu tau gak wah gua curiga nih sama lu jangan-jangan emang kamera lu udah rusak kan lu aja gua yang kesempatan di taman kemaren buat gantiin kamera lu ya kan, laku lu sama gua lu jangan lulus kebarangan ya, ini kamera baru masih kredit lagi iya, emang kalo baru gak bisa rusak hah, bisa aja kan lu beli kamera lu terus rusak dan lu mau ganti ke toko itu gak bisa makanya lu mau manfaatin gua dan lu mau nipu gua hei, gak bisa gak ngefek buat gua lu jangan ngarang sembarangan ya pantesan aja ditinggal sama calon istri lu selaku orang lu jelas kayak gini gak bener jangan tolong boong, neles lagi eh lu ngomong apa sih ya mulut lu gak di sekolah ini ya pasti musuh lu banyak kan lu liat tuh muka lunya bengap kayak gitu abis berantem lu ya ini urusan gua, urusan lu cuma ganti kamera gua gua gak mau tau, ganti sekarang enak aja enggak pokoknya gua gak mau ganti kamera lu mendingan sekarang lu pergi dari rumah gua sebelum gua panggilin nih sapam-sapam disini udah, pergi sana pokoknya lu harus ganti rugi baru gua bakal pergi dari sini enak aja enggak, gua gak akan ganti rugi yaudah gua juga gak bakal pergi ini bodo amat yaudah enak tau lu jangan dirugi dulu iya mah enggak nih bukan siapa-siapa mah enggak nih bukan siapa-siapa mah ini orang salah alamat mah biasa tante mamanya ramon ya gini loh tante jadi kameraku ini dirusakin sama ramon pas lagi mau-pemotretan ngapain lu gak doang gak menyemak gue ramon masak sih kan kamu yang ursakin kamu yang ursakin kamu yang ursakin kamu gak mama enggak mah enggak dia bohong mah orang bukan aku yang jatuhin kameranya jadi gini loh tante pas lagi pemotretan ramon tuh berantem sama lingkungan pacarnya dia hah? itu tuh berantem berantem enggak mah enggak eh lu jangan ngasih lingkungan gak jelas sama nyamak gue lu ya kok bohong saya sama orang tua ih dosa tau eh jadi gitu tante jadi pas lagi pemotretan ramon tuh berantem terus gak sengaja nyenggol kamera aku jadi kameraku jatuh terus rusak kameranya masih kredit lagi kalo kameraku rusak aku gak bisa kerja kerja aku gak bisa bayar kreditannya tante aku kasian banget ya kamu ya ramon kamu harus ganti kamu inget ya kamera itu sumber penghasilan dia mama gak mau kamu gak boleh gitu aduh mama mama kok belain dia sih ma ya iyalah mama belain dia karena dia jujur kasian dong enggak bukan kamu harus bayar ganti ah dek kamu namanya siapa ehh kinanti tante di siri panggil kinan apaan mas namun gimana kalo kinanti ini gantiin posisinya misalnya tante 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 kerja keras lu mah gak buah sama dia kayak gak ada yang lain aja sih enggak pokoknya lama gak mau tau ini demi menyelamatkan keluarga kita ya kamu harus menjawab gak bisa aduh mimpi apa gue mesti punya pasangan kayak dia mama ini ada-ada aja sih dikira pernikahan itu mainan kali hah jadi pengantin tante iya ya kamu dampingin ramon jadi istrinya kamu mau kan tante aku kan gak kenal sama ramon lagian juga aku gak mungkin pacaran sama dia aduh maaf banget tante aku gak bisa kinan tante tuh bener-bener minta tolong sama kamu tante tuh udah gak tau lagi gimana caranya nyelamatin muka keluarga ini terhadap orang lain sampe gagal kayak begini coba bisa-bisa tante mati mendadak kalo begini caranya tante jangan ngomong gitu tante yaudah kalo gitu kamu mau kan kita sama ramon pokoknya tante kasih apa aja yang kamu minta ya tolong please please aku gak butuh apa-apa tante ini kameraku kembali sehat juga aku udah seneng kok kamu suka fotografi ya iya iya gini aja tante bikinin studio foto gimana kamu suka kan suka banget tante suka banget tapi aku gak bisa nikah sama ramon tante ehh ehh gimana ya oh gini kalo gak tante sekolahin kamu ke luar negeri semua biaya tante yang urusin terus tante akan beliin kamu kameran yang tercanggih terbaru kayak paling bagus wow aduh ma apaan sih aku gak mau ah aku gak mau nikah sama dia majang kan nikah sama dia temanan sama dia aja ku males shhh 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 sayang mama nih lagi nyelamatin muka keluarga kita ini kan kamu gagal itu kan gara-gara kamu semuanya coba kalo orang-orang sampe denger kalo kamu gagal nikah gara-gara nisa selingkuh hah gimana malunya tapi aku gak mau nikah sama dia ma udah begini aja ehh gimana kalo pernikahan kalian untuk status aja jadi nanti setelah nikah ya terserah kalian mau lanjutin atau mau pisah mau gimana aku mau tante hah kamu mau lo mau eh eh maksud lo apa coba terima tawaran nyokap gue lo pikir gue mau apa nikah sama lo eh cuma cewek oon yang nolak tawaran nyokap lo coba udah disekolahin udah gitu dibikinin studio terus dikasih kamera baru siapa juga yang bisa nolak cewek matre lo ya gue gak mau nikah sama lo lo pikir gue mau nikah sama lo kalo bukan karna imi-imi nyokap lo lagian kan ini cuma nikah pura-pura abis nikah berapa bulan juga kita bisa pisah gampang kan wah stres lo ya hehh pernikahan itu bagi gue sakra lo gak bukan main-main ya terus gimana dong lo mau keluarga lo malu gara-gara nikahnya gak jadi mendingan ada pernikahan tapi gak ada cinta kan masalah pisah menggampang kecil hah wah ngacau lo ya lo gak soso-osoan kaget kayak gitu bukan lo tuh gak ada ganteng-gantengnya tau gak oh iya sebelum gue lupa nyokap lo bilang sama gue kalo mulai besok kita udah harus siapin semua kebutuhan pernikahan kita terima kasih 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jangan sama Edo yang sampe detik ini nyokap-bokapi gak suka sama gue Udah gitu jadi terpaksakan gue harus backstreet Ya padahal gue juga gak mau kayak gitu Dan gue udah coba putusin Edo Tapi Edonya gak mau Uh… pusing anak gue Kenapa sih, percintaan lo tuh ribet banget Masalah yang satu belum kelar Lo udah ngambil masalah yang baru lagi Eh tadi dulu Ini tuh kesempatan emas Coba lo bayangin Udah dikasih kamera terbaru Lo di sekolah yang keluar negeri Coba lo bayangin siapa yang bisa nolak Kok masalah pisah setelah dikasih gampang? Gue gak nyangka. Altyazı M.K. 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 Terima kasih. 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 Bukannya lo yang pegang projek kebunyianan SMA. Wah. Jangan-jangan lo masih tidur lagi. Enggak. Ini gue udah di jalan. Udah dulu teleponannya makan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya ampun. Bisa cakep juga si tomboy pake baju pengantin. Gimana mas? Udah oke belum? Ya. Bagus kok bagus. Bagus. Ya tapi tanya dulu sama yang pake. Suka gak? Suka gak dia pake baju ini? Gue mah gak ngerti. Lo jadi yang pilih. Menurut lo bagus gak? Oke oke. Gue sih oke. Lo kenapa sih mau buru-buru banget? Mau coba-coba selesai banget? Emang lo mau kemana sih? Gue tuh ada job lain dan fee-nya lumayan. Mbak fittingnya udah ya. Saya mau pergi. Saya ganti banyak dulu ya. Eh. Iya ini banget nih depan butik kok. Iya iya lurus aja udah gak sebek belok ya. Iya langsung sampe. Cepetan ya. Eh. Lo teleponan masih apa sih? Masih online. Udah deh gue ntar naik. Enggak gak gak gak. Ih gak mau gue mau cepet-cepet. Iya elo gue juga bisa cepet kok. Gak mau macet naik mobil lah. Makin ada ya? Iya iya iya. Udah ya duluan. Duluan ya mas. Jangan sedih. Heee. Ma. Oh. Kok makanannya gak dimakan sih ma? Kenapa? Ya udah pulang lah Ma. Ya udah mau jemput saya. Bawa dia kesini. Ma dia tuh lagi ada pemotretan. Ya kan kamu bisa nungguin dia, abis itu kamu bawa kesini Duh ma, aku kan baru sampe sini, aku capek ma Pokoknya mama gak mau makan kalau bukan dia yang suapin Hujan gitu dong ma Ya udah, terserah kamu, pokoknya mama gak mau makan Yaudah deh aku telpon dia nih Kok gak bisa ditelepon sih Ma, gak bisa ditelepon ma Pokoknya mama gak mau makan kalau gak disuapin semakin nanti Udah, usah makan aja Terus saya juga kediaan potret Terus, urusan penikahan lo gimana? Ya udah 70% lah Jadi, setelah nikah sama Ramon, lo udah siap menjanda? Ya, siap gak siap deh, Ramon By the way, lo yakin gak akan jatuh cinta sama si Ramon? Kemarin pas lo kirimin gue fotonya, gue liat dia ganteng tuh Ya enggak lah Dia tuh benci banget sama gue Terus lo tau dari mana dia benci sama lo? Ya dari sikapnya dia Dia tuh jutek banget sama gue, dan gue tau dia benci benci sama gue Terus, kalau dia mendadak cinta sama lo gimana? Hehehe, lo ngomong apa sih Ram? Ya, mau makan Oh, gini ya Lo gua telfon gak ditelepon angkat kemana aja sih lo? Telepon gue mati lo, Ben Lagi lo tau dari mana gue disini? Tau lah, gue tadi ngeliat update lo di instagram Kan lo sendiri yang bilang, kalau lo mau ketemuan sama temen lo yang namanya honey tuh Oh, lo starterin gue Ih, gair banget lo Ya entahlah, gue cuma busa aja mau cari lo Nyokap gue tuh manggil lo terus Ya kan gue lagi pergi sama temen gue Eh, lo jangan bikin nyokap gue sama sakit deh Nyokap gue tuh gak mau makan kalau gak sama lo Udah lo sekarang ikut gue ke rumah sakit Besok nyokap gue sudah harus pulang Udah ayo Cere banget ya, buat tempat dulu ya Ya, ya, biar apa-apa Bye Eh, duk Nah, apa lo eh Apa, apa, apa Apa, apaan sih Eh, ada apaan sih emang Lu apaan sih emang ada apaan sih dari sana Udah Nah, ikutin gue aja Yuk, cabut Eh, Bu Bila hati yang bicara Ku tak bisa menghindarinya Cinta datang tiba-tiba Ku tak bisa... Udah punya cowok? Iya Emang lo pikir gue cahaya gak langkuk? Terus? Lo kasih tau rencana kita sama cowok? Ya, enggak lah Kalau dia tau gimana? Putus Putus Susah amat Segampang itu Gue pikir lo Tiba cahaya seti ya Ya, masalahnya orang tuanya Cowok gue itu gak suka sama gue Lo emangnya kenapa? Ya, karena Gue orang gak punya Gue eti piatu Dan menurut mereka Bibit-bibit bobot gue gak jelas Eh, kalo lagi nyetir itu ngeliatnya ke depan Kalo lo ngeliat ke gue, entah lo jatuh cinta beneran sama gue Apaan sih lo? Gue tuh selalu tersama lo Lo masih bisa ngelucu Di saat posisi lo itu lagi sedih Siapa yang sedih? Ya, gimana gak sedih coba Lo punya pacar Lo sayang sama cowok lo Tapi, nyokap cowok lo itu gak ngerestuin Ya, sedih lah Bagi gue bukan kesedihan kok Gue harus siap menjadi realita Maksud lo? Ya, wajar lah kalo orang tua mau yang terbaik buat anaknya Apalagi Edo itu Bibit-bibit bobotnya jelas Sementara gue Anak yatim piatu yang cuma ngandelin kerjaan dari motret doang Ya, bibit-bibit bobotnya gak jelas Ya, kalo patah mereka sih Gak ada masa depannya Bila hati Gue ingetin sekali lagi sama lo ya Kalo lagi nyitir itu Liatnya ke depan Fokus Eh, disini tuh banyak CCTV tuh Mau ditilang? Iya, iya nih Gue fokus nih Fokus gue tuh Gue mau bilang fokus gue liat ke depan terus Ma Ma Kok makanannya gak dimakan sih? Halus Mama gak selerak Ma Jangan malas gitu dong Mama kan belum makan dari tadi Ma enggak lapar Ayo dong Ma Makanan dimakan ya Dimakan ya Nanti Mama kan labah sakit Enggak sembuh-sembuh lagi Kamu kan janji mau ngajakin Antti kesini Mana? Anta Kinanti Kalian menantu Mama Tante Katanya Ramon Tante gak mau makan Tante kan besok pulang dari rumah sakit Tante kan besok pulang dari rumah sakit Tante kalo Tante gak makan Malah makin sakit Terus gak jadi pulang Gimana? Tante Abis kalo gak ada kamu Tante gak selera Yaudah aku suapin ya Cicu Kamu turunin Tante Iya Tante Tante Hehehe Hmm Langsung Tante 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 Habis Tante 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 Kerjaan ya Heran ini anak Dari kemarin susah banget sih dihubungi Kemana sih ya Pastilah dihubungi Kinanti ya Berapa kali sih mama bilang sama kamu Gak usah hubungi dia lagi Tapi ma Aku tuh cinta banget sama Kinanti Ya cinta-cinta Makan tuh cinta Orang kayak gitu kan dicontain Apain Oh Jadi orang tua lo itu meninggal Pas lagi di India Saat lo masih kecil Yoi Terus gue di asus sama nenek gue Tapi nenek gue tinggal di kampung Makanya gue merantau ke Jakarta Untuk kehidupan lebih baik Gue salut sama lo Lo bisa ketawa Di saat menderitaan kayak gitu Siapa yang menderita Eh gue happy kali Lagian hidup itu harus dibawa happy Jangan dibawa sedih Lo nilai artis sebuah cinta itu kayak gimana sih? Hah? Kok lo jadi mendadak romantis gitu? Nah Jangan-jangan lo mulai jatuh cinta ya sama gue Ih Ngaco lo ya Ya enggak lah Ya lagian Itu kan masalah perasaan Masalah pribadi dan itu dalem banget Iya emangnya Kalau nanya aja gak boleh? Ya boleh Ya menurut gue Cinta itu simple Di saat kita sudah menyukai dan disukai sama seseorang Dan kita bisa menyimpan perasaan itu Dimanapun dan kapanpun Jarak dan waktu itu bukan masalah buat gue Dalem banget Eh by the way kita mau kemana sih? Hah? Jalan aja dulu Jadi biasanya di ujung sana tuh Ada tempat nongkrong gitu enak kayak cafe gitu lah Kemain Nanti kita disana aja Gak apa-apa kan Aduh Lu kenapa? Sakit gak? Ada yang di... Aduh 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 Ketuluh ya kislew deh Yaudah mendingan gue ntar dulu ke rumah sakit ya Tidak, gue gak apa-apa kok Aduh, Nana, ini gak apa-apa gimana sih, lo kesalah yaudah gue anterin ke rumah sakit ya. Enggak, udah gak usah, gue gak apa-apa kok. Yaudah, ayo. Terima kasih. 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 Itu kan sesuai janji nyokap gue buat lo. Lo kalau mau terima kasih. Terima kasih sama nyokap gue aja. Jangan sama gue. Tapi kan sama lo juga harus terima kasih. Eh, oh iya. Nyokap lo udah pulang di rumah sakit. Kayaknya sih besok udah boleh pulang. Dia lagi nungguin lo di rumah sakit. Oh iya, sorry banget ya. Kemarin kan kaki gue sakit. Jadi gue belum bisa ketemu sama nyokap lo. Eh, ini gue buka ya. Buka aja. Gimana kalau kita coba foto-foto yuk. Boleh. Lo mau baju ini? Enggak, gue gak di baju ini. Bentar ya. Gue tunggu di luar ya. Iya. Bagus banget. Lo suka? Suka banget, suka banget. Iya udah kalau gitu. Gue coba ya. Iya lo coba deh. Oh. Menang gue udah bisa. Iya. Hati ku sedang berbunga-bunga. Karena cinta. Kau beri ku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpendankan ku jaga hingga akhir usia. Ku sirami dengan kasih sayang yang ku punya. Oh bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Oh bukan kombal ini fakta. Bukan kombal tapi inilah cinta. Yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Hati ku tim selalu bahagia karena cinta. Kau beriku warna kisah cinta yang sempurna. Nah, lo seriusan kuliah di luar negeri? Serius dong? Kenapa emangnya? Ya gue cuma mau emasin aja. Lo itu jadi enggak kuliah fotografi di luar negeri. Ya kalau ada kesempatan sih. Pasti gue ambil. Gitu ya? Terus cowoknya gimana? Cowok gue? Ya. Edo maksudnya. Ya pasti gue tinggalin lah. Lagian juga cinta tanpa satu orang tua. Apa sih anaknya? Gitu ya. Nah, emangnya lo gak ngerasa bahwa ada yang sedih ya? Saat lo tinggalin peri tuan negeri. Sedih? Emangnya siapa yang bakal sedih kalau gue tinggalin? Karena miliki kamu. Eh. Ini bagus banget ya bunganya. Kesiti yuk. Bukan gomba tapi ini oleh cinta yang kerasnya saat ini. Karena miliki kamu. Bunga itu cantik. Karena setiap hari selalu datangin sama kumbang. Emang kalau gak ada kumbang bunganya gak cantik? Iya gak juga sih. Buktinya aja lo tetep cantik. Meskipun kumbangnya jarang datang. Ya. Cuma kumbangnya bakal sedih aja. Dan rindu. Karena dia tau. Bunganya itu bakalan pergi. Emang ngomong apa sih? Ya mungkin nanti bakalan tetep cantik. Meskipun Ramon gak datang. Karena dia udah cantik dari segala-galanya. Karena dia udah cantik dari segala-galanya. Nen. Gue. Gue mau ngomong sama lo. Gue. Gue cinta semua. C'mon. Gue serius gak ngomong gitu. Iya. Gue serius. Lo gak mikir siapa gue dan gimana gue? Justru karena gue udah tau siapa lo. Gue jadi makin cinta sama Luna. Gue mau pernikahan ini bukan cuma sekedar pernikahan biasa atau rekayasa. Tapi gue mau pernikahan yang jadi benar. Gila. Tidak kasih ya mam. Baik. Nah. Kok lo diem sih? Lo gak cinta sama lo? Eh. Ya nggak lah. Ya gue ini kan mau hantikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.